Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku indah giri di channel membahas tentang tips propis menilis dan menorbitkan buku nah pada kesempatan kali ini eh saya akan berbagi tentang lanjutan branding kemarin ya eh begitu teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like share comment dan bagi yang belum berlangganan atau subscribe silahkan subscribe supaya channel ini bisa eksis dan memberi manfaat untuk banyak orang gitu ya nah temen-temen di bagian dua ke branding ini kenapa sih kita harus temanya tentang fokus ya kenapa sih kita harus fokus di satu jenis tulisan atau satu bentuk tertentu Hai eh misalnya ah puisi atau novel atau kita memisahkan motivasi jadi sebelum kita membuat brand pribadi atau eh Hai bagaimana supaya pembaca itu selalu ingat dengan eh nama kita atau brand kita itu jadi teman-teman jangan dikira di luar sana itu penulis cuman kita aja gitu ya luar sana banyak ribuan mungkin ya bahan ratusan ribu penulis apalagi baru ya yang baru belum lagi yang bisnis-bisnis terkenal itu ya tapi video ini bukan bermaksud untuk membuat teman-teman tuh donatau apa ya merasa tidak pede itu bukan nah maksudnya video ini semuanya teman-teman tuh tuh punya apa ya punya pembaca khusus gitu ya yang pertama begini ya teman-teman kenapa kita harus fokus yang pertama ya memang eh kalau kita tidak fokus pembaca itu akan bingung kita sebuah penulis apa sih gitu ini contohnya ya misalnya Oh ada seorang penulis novel penulis novel ini masih terbum banget gitu ya ini satu studi kasus dulu ya nah bagaimana supaya nama kita nama kita itu ada di pikiran pembaca atau di memorinya pembaca tentunya kita harus punya brand itu ya teman-teman ya itu yang pertama yang kedua setelah kita memilih ya satu satu bentuk jenis tulisan misalnya kan tadi novel itu ya apakah itu sudah selesai belum teman-teman ya kita juga harus tahu siapa pembaca yang kita sasar itu kalau novel masih umum umum banget ya umum kalau kita setiap menerbitkan buku dengan tema nggak khusus itu ya ya bukan berarti salah ya brand itu bukan berarti kalau kita nggak pakai brand itu salah tuh enggak cuma supaya kita itu punya memori di pikirannya teman-teman pembaca gitu kalau nggak itu kita tuh nggak akan dikenal gitu nggak akan dikenal pembaca gitu yang kedua tadi kita contohkan ya studi kasusnya penulis novel kemudian teman-teman misalnya hanya fokus di apa ya temanya tentang pendagian gunung ini kan sebenarnya jarang banget ya jarang meskipun eh novelis novelis yang menulis gunung mungkin sudah ada cuman masih sedikit yang fokus ketika menyebut nama seseorang tuh yang langsung tahu itu dia penulis novelis spesialis yang menceritakan tentang latar belakang gunung gitu bisa dipahami ya kita fokus di satu jenis tulisan kemudian satu tema khusus yang dibahasnya tadi kan naik gunung apakah ini tidak menggerus maksudnya menyembitkan pembaca ke ya memang konsekuensinya kalau kita tema khusus ya kita menyasarnya kepada pecinta gunung dan itu setiap setiap tema tulisan tuh ternyata punya punya pembaca sendiri-sendiri ya teman-teman contohnya kalau nggak salah tuh tahun 2012 atau 2017 itu ada novel yang judulnya kalau nggak lah kalau nggak salah itu 5 cm ya 5 cm dan saya lupa penulisnya ini kan banyak membahas tema khusus ya tema khususnya tentang pendakian di gunung Semeru di Malang ya hmm saya belum baca belum baca novelnya tapi menurut saya ya ini kalau penulisnya konsisten menulis tentang gunung Insya Allah dia punya punya pembaca khusus itu mayoritas pencinta gunung bahkan sebenarnya orang yang nggak suka gunung pun penasaran sebenarnya apa sih yang dicari oleh para pendaki itu gitu kan ya penasaran ya teman-teman harus berhari-hari kita jalan kaki bahkan ada yang persiapannya berhari-hari ya mungkin jok berjam-jam supaya kalau nyampe ke puncak sebenarnya apa yang dicari itu nah ya kalau bagi eh pendaki gunung itu bisa menjadi memorial biaya ya ya jadi momen yang sangat dikenang misalnya dia lagi membaca tentang gunung Semeru gitu di puncaknya itu wah iya ya aku dulu sampai di sini itu bagi pencinta pendaki gunung kemudian gue udah tadi orang yang penasaran dengan aktivitas pendaki itu jadi begitu ya teman-teman ya ketika kita fokus di satu jenis tulisan terus satu satu tema Insya Allah kita punya pembaca khusus dan dan saat itulah teman-teman sedang mempersiapkan brand yang kuat banget nah jika teman-teman eh eh apa melaksanakan eh anjuran supaya teman-teman ada di setiap hati pembaca atau di pikiran pembaca dengan brand maka fokuslah di satu jenis tulisan satu tema nah menurut video ini bisa bermanfaat nanti tentang branding lanjutan bisa disimak di video selanjutnya ya jangan lupa bagi yang sudah subscribe atau berlangganan supaya gak ketinggalan pencet tombol eh tombol loncengnya supaya gak ketinggalan terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah like komen dan membagikan video ini mudah-mudahan tips ini benar-benar manfaat untuk para penulis pemula juga penulis profesional yang mungkin bingung ya kenapa saya buku saya respon dari pembaca kok sedikit begitu tapi banyak tips itu tentang branding ya dan ini ilmu branding ini semua sangat mahal banget eh tapi di youtube channel abu indragir ini saya sharingkan secara gratis eh mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati